Saudara proses pembahasan APBD Kebupaten Skadau tahun anggaran 2023 berakhir. Hal itu setelah raperda APBD tersebut disetujui oleh pihak eksekutif dan legislatif untuk disahkan menjadi perda. Kesepakatan eksekutif dan legislatif terhadap APBD tahun anggaran 2023 itu dicapai dalam rapat paripurna di Gedung Deverde Skadau, Senin sore 28 November 2022. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kebupaten Skadau Radius Ependi didampingi wakilnya Handi dan Jainal. Pengesahan raperda APBD Kebupaten Skadau tahun anggaran 2022 dicapai setelah 8 praksi di DPRD Skadau sepakat menyetujui pengesahan raperda itu. Meski demikian, sejumlah praksi tetap memberikan catatan. Praksi parta Nasdem melalui juru bicaranya, M. Ardiansah menyatakan setuju terhadap raperda APBD tersebut. Namun ada beberapa item yang menjadi catatan termasuk penyempurnaan APBD. Bupati Skadau Aron mengapresiasi semua pihak yang sudah berkontribusi terhadap pembahasan APBD. Di Kabupaten Skadau tahun anggaran 2023. Ia berharap kedepannya penggunaan anggaran bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Terhadap hal tersebut saya berharap agar tim anggaran pemerintah raya dan anggaran DPRD Kabupaten Skadau sungguh-sungguh memperhatikan dan menyarankan putri. Mereka tidak lanjutin hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Marat. Proses pembahasan APBD Kabupaten Skadau tahun anggaran 2023 berjalan cukup lancar. Tidak ada kendala berarti sejak proses penyampaian kuah PPAS hingga akhirnya APBD tersebut disahkan. Dari Kabupaten Skadau kontributor YTV Abdul Sukri mewartakan.